Kita menuju berita yang pertama pemirsa. Kebakaran menghanguskan sebuah toko kelontong di jalan RTA Milono, kilometer 6,5 Palangkaraya, Kalimantan Tengah pada Sabtu 6 Agustus sore. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini diduga api berasal dari hubungan arus pendek listrik. Kepulan asap hitam disertai kobaran api membakar toko kelontong yang menjual barang-barang kebutuhan rumah tangga. Dari bahan plastik di jalan RTA Milono, kilometer 6,5 Palangkaraya, Kalimantan Tengah pada Sabtu sore sekitar pukul 15.00 waktu Indonesia bagian barat. Saat kejadian warga sekitar panik dan berusaha menyelamatkan barang-barang miliknya karena khawatir api yang begitu besar menjalar kebangunan lain yang jaraknya cukup dekat dengan toko kelontong yang terbakar. Petugas pemadam kebakaran yang tiba di lokasi langsung berupaya memadamkan kobaran api dengan menerjunkan sejumlah mobil damkar dibantu relawan dan pemadam BPK. Sekitar setengah jam kemudian, kobaran api yang membakar toko kelontong berhasil dijinakkan petugas. Menurut saksi mata yang juga pengelola toko kelontong, saat peristiwa terjadi api pertama kali terlihat dari bagian belakang toko kelontong yang sekaligus dijadikan tempat tinggal secara cepat menjalar ke seluruh bangunan. Dari anak saya mau ke belakang kan, lihat api sudah besar dari belakang. Menurut anak-anak nanti tahu ke depan, kan lagi dikasih. Iya. Nanti tahu api sudah beker, saya ke belakang ambil. Panik semua. Panik semua, ya. Selama lima menit sudah terkepung api di dalam. Keluarga selamat semua? Selamat. Sudah keluar semua. Diduga, Pak, api dari mana, Pak? Api di belakang rumah. Pokoknya dari belakang rumah, ya. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini, namun kerugian ditaksir mencapai ratusan juta rupiah. Diduga kebakaran terjadi akibat hubungan arus pendek listrik, namun untuk memastikannya, petugas kepolisian telah memintai keterangan dari sejumlah saksi. Dari Palangkaraya, Kalimantan Tengah, Adesata, Ainyus melaporkan.